Assalamualaikum Selamat pagi anak-anak Selamat berjumpa lagi dengan Bapak Hari ini kita akan mencoba Mengenal sejarah komputer Dan perkembangannya Sampai hari ini Mari kita simak Pengenalan komputer Nah ini tampilannya Kita akan coba Meneliti lebih dalam Diawali dengan pengertian komputer Apa sih pengertian komputer itu? Secara definisi Komputer diterjemahkan sebagai Sekumpulan alat elektronik Yang saling bekerjasama Dapat menerima data atau input Mengolah data atau proses Dan memberikan informasi output Serta terkoordinasi di bawah kontrol program Yang tersimpan di memorinya Secara prinsip Adik-adik semua Komputer hanyalah merupakan sebuah alat Yang bisa digunakan untuk membantu manusia Dalam menyelesaikan pekerjaannya Mari kita lihat sejarah komputer Diawali pada zaman dahulu Alat hitung tradisional Dan ditemukanlah kalkulator mekanika Awalnya Awalnya pada zaman dahulu itu Ditemukannya Abahkus atau kita sering menyebutnya Sempor Kemudian ditemukan Kalkulator roda numerik Selanjutnya Kalkulator mekanik Mesin diferensial Dan Akhirnya ditemukanlah kalkulator Mari kita Lihat lebih dalam Komputer generasi pertama Beginilah tampilannya Komputer generasi pertama Komputer generasi kedua Mempunyai ciri khas Yaitu transistor Pada saat generasi pertama Komputernya itu Sebesar ruangan Rumah Karena Sudah ditemukannya transistor Adik-adik semua Maka Komputer semakin lebih kecil Hanya sebesar Meja belajar Pada saat generasi Komputer Generasi ketiga Komputer semakin kecil lagi Dan sudah ditemukanlah Dan sudah ditemukanlah Sebuah joystick Untuk bermain game Saat generasi keempat Ditandai dengan munculnya LSI Apa itu LSI? Large Skull Integration Yang merupakan pemadatan ribuan IC Ke dalam sebuah chip Jadi IC IC itu ditemukan Sehingga komputer semakin lebih kecil lagi Kemudian dikembangkan menjadi F LSI Very Large Skull Integration Dalam generasi selanjutnya Munculah mikro prosesor Dan semi konduktor Apa itu mikro prosesor? Kita sering menyebutnya Intel Pentium Yaitu Alat kecil untuk memproses data Nah inilah komputer Ukurannya sudah seperti TV Ya kecil sekali ya Pada saat generasi kelima Ditemukanlah komputer yang lebih kecil lagi Mari kita lihat Adik-adik semua Klasifikasi komputer Secara prinsip Komputer itu memiliki sebuah konsep dasar Yaitu Input Proses Dan Output Nah Input adalah Masukan Kemudian proses Itu menggunakan CPU Nah Mari kita lihat cara kerjanya ya Dalam input Media yang digunakan Untuk memasukkan data Kedalam proses Contoh input Yaitu Keyboard Adik-adik suka kan Megang keyboard Kemudian mouse Handycam Proses Nah Komputer itu perlu proses Dalam prosesnya ini Alat yang digunakan Untuk memproses data Dari input Yang nantinya Akan dikeluarkan Kedalam sistem output Nah Adik-adik pasti pernah mengenal Pentium 1 Pentium 2 Sampai dengan Pentium 4 Saat ini Generasi yang paling Terakhir yaitu Intel Core i3 Intel Pentium 7 E5 Yang terbaru Outputnya Outputnya Apa saja sih output Keluaran dari hasil Komputer itu Mari kita lihat Definisi output yaitu Media keluaran Dimana media ini adalah Untuk menampilkan hasil data Dari proses tersebut Contoh media keluaran ini Contohnya Printer Speker Apalagi Televisi Televisi Atau Saat ini Layar data Ria LED Bagaimana adik-adik Sudah jelas Mari kita lihat Cara kerja secara Lebih khusus lagi Bagaimana prosesnya Diawali oleh byte Satuan data Paling kecil Gabungan dari byte Muncullah field Karakter-karakter Yang membentuk Suatu arti tertentu Kemudian Muncullah rekord Kumpulan dari field-field Yang membentuk Sebuah arti Dan akhirnya Terjadilah sebuah file Merupakan Kumpulan dari rekord-rekord File ini sering kita simpan Dalam flash disk Dalam memori File bisa dalam Dalam bentuk suara Bisa dalam bentuk data Nah Mari kita lihat Hierarkinya kembali Dari byte Kemudian ke field Kemudian ke record Kemudian ke file Apa sih fungsi dan manfaat komputer Mari kita lihat Yang pertama Komputasi Atau Untuk menghitung Data Data Selanjutnya Fungsi bisnis Kemudian Fungsi hiburan Adik-adik pasti senang bermain game Inilah ada dengan komputer saat ini Fungsi pendidikan Dan fungsi Dan fungsi pemerintahan Kalau keuntungan komputer apa saja ya adik-adik Mari kita lihat lagi Yang pertama dapat membantu mempermudah pekerjaan manusia Dengan komputer Kita lebih cepat menghitung Komputer juga Mampu menyimpan dan mengolah data dalam bilu yang sangat besar Komputer dapat juga melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperintahkan oleh programmer Ataupun guna Komputer juga dapat menghasilkan informasi Itulah Pengenalan dasar-dasar dan sejarah komputer Semoga adik-adik semua Bisa menerti Dan makin bersemangat lagi belajar komputer Sampai berjumpa kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih